Sadis, seorang pria beristri membunuh pacarnya yang masih berusia 19 tahun dengan cara menggorok lehernya dan dibuang ke sungai. Motif pembunuhan diduga karena pelaku kesal diminta untuk menikahi korban. Kekateki penemuan jasad perempuan di sungai Aik Pohon Sabah Lolap, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara akhirnya terungkap. Tak lain tak bukan, ternyata perempuan bernama Evi Indah Sari ini menjadi korban pembunuhan oleh pacarnya sendiri, Suroso Patubara. Pria beristri warga desa Utabangun ini tega membunuh korban karena sang kekasih meminta pertanggung jawaban untuk menikahinya. Korban dan pelaku telah berpacaran selama satu tahun. Selama berpacaran, keduanya telah dua kali berhubungan badan. Dari hasil penyelidikan, pelaku membunuh korban dengan cara menampar, mencekik leher dan membenapkan kepala korban ke sungai. Setelah korban tak sadarkan diri, pelaku lalu menyayat leher korban menggunakan pisau. Korban meminta pertanggung jawaban untuk segera menikahinya. Sehingga terjadi pertanggung jawaban antara pelaku dan korban. Kemudian korban melakukan tindakan tadi, yaitu menampar, mencekik leher korban, membenamkan korban ke dalam air sungai. Dalam kondisi lemas dan tidak sadar, korban pelaku langsung untuk memastikan melakukan penyelidikan korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan untuk NET.